Pelan-pelan kejelasan penggunaan hak angket tampak makin jelas. Calon Presiden Ganjar Pranowo juga mengungkapkan partainya PDI Perjuangan sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk mendorong hak angket di DPR. Partai Pengusung Koalisi Anies Baswedan Muhaymin Iskandar juga yakni Nasdem mengusulkan hak angket tersebut. Dalam forum diskusi di Menteng, Jakarta Pusat Sabtu siang, Ganjar yang bergabung via daring mengatakan fraksi PDI Perjuangan sedang merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket. Selain itu, sejumlah bukti termasuk intimidasi yang dialami sejumlah saksi juga sedang dikumpulkan tim sukses Koalisi Pilpres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sampai dengan tanggal 20, berapa sebenarnya angka real yang ada? Masa stak seperti itu, berapapun suara masuk dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan. Partai terus saja mendorong persiapan-persiapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disakan menjadi hak angket DPR. Nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Di DPR pada Kamis lalu, Nasdem juga sudah membahas materi hak angket dengan narasumbernya sejumlah ahli, termasuk ahli tata negara Bivitri Susanti. Yang jelas komunikasi informal memang sudah berjalan, diskusi-diskusi antar anggota sudah berjalan, tapi tetap kita membutuhkan komunikasi formal antar pimpinan fraksi. Sekarang kita juga tinggal menunggu komunikasi yang lebih intens dengan PDI Perjuangan. Karena di tingkat DPP sudah berjalan untuk ketiga partai ini, tentu juga harus ditindaklanjuti untuk di tingkat fraksi. Apalagi sekarang sudah mulai masuk masa sidang, ya tentunya kita harapkan komunikasi itu bisa berjalan lebih lancar lagi. Bahkan, Nasdem akan maju mengusulkan hak angket dengan atau tanpa PDI Perjuangan. Meski PDI Perjuangan adalah yang pertama kali menggulirkan keinginan penggunaan hak angket lewat capresnya Ganjar Pranowo. Nasdem sudah menyatakan tanpa PDIP pun kami akan melaksanakan hak angket, karena hak angket itu adalah hak yang memang dimiliki oleh DPR untuk mempertanyakan hal-hal yang memang harus dijawab oleh pemerintah terkait dengan tuduhan kecurangan dan lain sebagainya. Ini kan harus dibenerin. Saat ini, salah satu bukti yang ditemui tim Ganjar terutama adalah di teknologi informasi, yakni dugaan penguncian algoritma di KPU di posisi 17 persen. Bukti ini diungkapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di acara Election Talk, Divisip Universitas Indonesia, Depok Kamis lalu. Yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu jason skrip, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17 persen. Kemudian juga suatu program untuk mengunci otentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa Quickon pun itu diintercept. Nah sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu, kami dalami, dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Merespon temuan tim Ganjar Mahfud, Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan, KPU tak bisa mengontrol atau menargetkan jumlah pemilih yang hadir di TPS. Jadi, perleng suara, baik berupa suara maupun mengalami konversi 7 persen rase, itu adalah semuanya berasal dari perlengganan suara secara bersinjang dari TPS. Jadi, kalau ada informasi, kabar, atau bernyataan seperti itu, KPU mematah. KPU tidak pernah mematah, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suara yang sebenarnya tidak ada. Jadi, semuanya yang dihitung KPU itu berasal dari perlengganan suara di TPS. Sementara, menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala atau JK, hak angket adalah cara yang bagus dalam politik saat ini untuk mengklarifikasi permasalahan yang muncul dalam pemilu 2024. JK, yang juga Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, baik untuk ketiga pasangan Capres-Cawapres, termasuk yang sedang unggul dalam hitung cepat, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi, menurut saya, hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya, baik untuk nomor satu, baik untuk nomor dua, nomor tiga. Supaya kalau nomor dua menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah, tanpa menyisakan masalah. Dengan cara-cara yang terhormat. Terhormat. Jadi, nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut, demo ke demo, demo ke demo, kapan akhirnya nanti. Karena itulah, lebih baik kita bawa masalah ini, bukan di jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini. Dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita. Hak angket adalah hak politikus DPR pernah digunakan berkali-kali di saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk saat berpasangan dengan JK. Namun, di saat pemerintahan Joko Widodo, usul menggunakan hak angket baru muncul di ujung periode kedua Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV.